Halo, co-friend. Di sini kita akan membahas soal fungsi. Ada beberapa yang perlu diketahui di sini. Kalau misalkan ada fx sama dengan ax ditambah b, di mana a-nya tidak sama dengan 0, maka inverse dari fungsi fx atau f inverse x-nya itu sama dengan x dikurang b per a, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, jika ada persamaan garis y atau fx sama dengan mx ditambah c, maka gradiennya itu akan sama dengan m atau koefisien dari x-nya. Dan yang ketiga, kalau ada dua garis yang sejajar atau tidak berpotongan, maka gradiennya itu sama, di mana gradien garis yang pertama itu akan sama dengan gradien garis yang kedua. Pada fungsi fx yang pertama, di sini ada fx sama dengan x ditambah 1. Nilai a-nya ini sama dengan 1, dan nilai b-nya juga sama dengan 1. Dari sini kita bisa menentukan inverse dari fungsi fx-nya atau f inverse x-nya itu sama dengan x dikurangi b-nya 1 per a-nya 1. Atau bisa kita sederhanakan inverse dari fungsi fx-nya atau f inverse x-nya itu sama dengan x dikurangi b-nya 1. Selanjutnya, pada fungsi fx yang kedua, yaitu fx sama dengan 1 dikurangi b-nya 1. Kalau kita ubah sesuaikan fungsinya dengan bentuk umum, maka akan diperoleh fx-nya itu sama dengan negatif x ditambah 1. Di sini nilai a-nya itu sama dengan negatif 1, dan nilai b-nya itu sama dengan 1. Dari sini kita bisa menentukan inverse dari fungsi fx-nya atau f inverse x-nya itu sama dengan x dikurangi b-nya 1 per a-nya negatif 1. Ini bisa kita sederhanakan, f inverse x-nya itu sama dengan negatif x ditambah 1. Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga, yaitu fx sama dengan 2x ditambah 1. Di sini nilai a-nya itu sama dengan 2, dan nilai b-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa menentukan inverse dari fx-nya atau f inverse x-nya itu sama dengan x dikurangi dengan b-nya 1 per a-nya 2. Atau kalau kita sederhanakan, f inverse x-nya itu sama dengan 1 per 2 atau setengah x dikurangi setengah. Selanjutnya, untuk menentukan grafik dari fungsi f dan grafik dari fungsi f inverse-nya apakah berpotongan atau tidak, kita bisa menentukan dari gradien masing-masing. Di mana untuk persamaan yang pertama, gradien dari fx-nya itu sama dengan 1, yaitu koefisien dari x-nya. Sedangkan, gradien dari f inverse x-nya itu juga sama dengan 1. Selanjutnya, pada persamaan yang kedua, gradien dari fungsi fx-nya itu sama dengan negatif 1. Sedangkan, untuk gradien f inverse x-nya itu juga sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk persamaan yang ketiga, gradien dari fx-nya itu sama dengan 2. Sedangkan, gradien f inverse x-nya itu sama dengan setengah. Pada fungsi yang pertama, di sini gradiennya sama. Maka, grafik fungsi fx dan grafik fungsi f inverse x-nya ini tidak berpotongan. Selanjutnya, pada persamaan garis yang kedua, di sini gradiennya juga sama. Maka, grafik fungsinya tidak berpotongan. Sedangkan, pada fungsi yang ketiga, di sini gradiennya beda. Berarti, di sini grafiknya berpotongan. Sehingga, bisa kita simpulkan. Grafik fungsi f yang tidak berpotongan dengan grafik fungsi f inverse ditunjukkan oleh nomor i1 dan i2. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.